Apa saja yang saya lakukan adalah ibadah. Tiga, saya mengasihi sesama seperti diri saya sendiri. Lahir dari keluarga yang pas-pasan bukanlah pilihan dari setiap anak. Tidak ada yang bisa memilih mau lahir dari keluarga mana dan tinggal di mana. Lahir dan tinggal di pedalaman bukanlah pilihan mereka. Mendapatkan pendidikan yang layak pun masih sangat mereka rindukan. Tidak meratanya pendidikan di pedalaman membuat sebagian anak-anak masih sangat jauh tertinggal. Salah satunya Celia Tiina yang bergabung dengan bimbingan belajar tangan pengharapan. Saat ini dia duduk di bangku kelas 6. Dia anak kedua dari empat bersaudara. Sejak tahun 2017, tangan pengharapan mendirikan tempat bimbingan belajar di Tanah Kapu. Dan sejak saat itu juga, dia dan kedua saudaranya sudah bergabung. Sebelum bergabung di bimbel, dia sering menghabiskan waktu di rumah dan membantu orang tuanya di kebun. Saat sepulang sekolah, dia ingin sekali belajar. Namun dia tidak bisa belajar di rumah karena tidak ada yang bisa membantunya belajar. Kalau ada materi yang tidak dimengerti, dia tidak tahu mau tanya ke siapa. Karena orang tuanya pun hanya seorang petani yang memiliki pendidikan yang sangat rendah. Jadi dia takut untuk ke sekolah karena dia tidak dapat mengerjakan PR dari gurunya. Namun sejak dia bergabung di bimbel, dia sangat senang dan bersyukur karena dapat bertemu guru tangan pengharapan yang dapat mengajarinya dalam memahami materi. Sejak saat itu, dia semakin bersemangat dalam belajar karena dia bercita-cita ingin menjadi guru. Sebagai anak perempuan besar di rumah, dia pun tidak lupa untuk tetap membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti mencuci piring, mengangkat air, mencuci pakaian, dan memberi makan ternak. Selesai itu, dia lanjut belajar di sore dan malam harinya. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding Altery Center di Tanah Kapu, Sumba Barat, Daya. Kepedulian kita memberikan harapan baru bagi anak-anak yang ada di pedalaman. Helping people live a better life.